Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kesempatan kali ini Rian akan mengajak teman-teman cara mengkonfigure router v5 disini saya sudah ada order dari pada time Hai gimana order tersebut hanya kita membutuhkan username dengan password customer bisa lihat sendiri di sini password dia dengan saya sengaja akan belum karena password ini perorangan dan disini saya ada satu router daripada huawei atau ini satu teman-teman gimana rata ini sudah terdapat modem bermaksud satu router dengan modem duduk sekali hanya cukup kecil simpel Rampungannya kayak ini sekarang saya akan pasang dipilih adapter terima kasih telah menonton saya akan on-on dia punya router dulu kita tunggu PON dengan LOS nih dia punya nampu menyala semua lon kalau belum masuk kita punya fiber belum masuk ke router ini ini terdapat router untuk video yang sebelumnya saya sudah jelaskan disini dia akan ajak kalian untuk mengkonfigurasi ini router ini boleh dikonfigurasi lewat telepon bimbit atau menggunakan PC disini sudah menyala semua kita masukkan kabel LAN ini sudah kita cucuk ke laptop disini saya akan cucuk ke LAN1 untuk router ini dia punya IP dengan username dan password teman-teman bisa lihat ada di belakang semua dimana dia punya IP untuk mengakses ya teman-teman semua router sudah mengakses ke laptop kita yes oke untuk router ini cara konfigurannya senang teman-teman bisa menggunakan LAN dengan laptop atau dengan telepon sini saya akan mengajarkan teman-teman terlebih dahulu mengkonfigurasi menggunakan laptop sebelum cucuk kabel atau fiber disini dia punya IP seperti biasa 192.168.100.1 dan username admin ada di sini terus disini kita masuk sini dia akan menggunakan Google Chrome teman-teman sorry oke oke untuk masuk dia kita masuk ke satu tempat lagi ke belakang hai 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 learn DIY saya sendiri 192 178.100.1 .1 Nah saat kita masuk ke router Disini akan terdapat username dengan password Dimana username itu yang tadi sudah jelaskan Ada di belakang sini Yang sebelumnya Rian jelaskan Untuk router yang berasingan Yang ada satu router Dengan satu modem Cara untuk mengopi dia punya modem Kita harus memasukkan root Disini kita share ke laptop Root dengan admin Disini saya pakai admin Karena router V5 ini terdapat di belakang Dia punya router ini Disini dengan password Password dia Berupa bitan Time S5 Gigi Terus kita enter Nah disini teman-teman bisa menyetting Dia punya username wifi dengan password Jadi saya akan lebih jelaskan Lagi dekat Mungkin teman-teman bisa menjahat sendiri Untuk mengkonfigure Memasukkan username yang terdapat pada order Untuk menyujuk fiber Kita masuk ke configure Kita skip dulu Kita skip dulu Skip Di sini Di sini Masuk ke setting Kita masuk ke sistem Management Terus masuk ke After ini Sama teman-teman Kita masuk ke Nah disini baru teman-teman masukkan Dia punya password Oke sekarang saya akan Ajak teman-teman untuk menggunakan Telepon Kita masuk ke wifi Kita masuk ke wifi Ini masih Saya punya wifi Untuk wireless Terus kita masuk ke Terus kita masuk ke Blazing speed Untuk router yang tadi Terus masukkan dia punya password Password dia terdapat di belakang teman-teman Dia punya password Untuk router V5 ini Ada Waitline key Dimana teman-teman harus memasukkan Dia punya password tersebut Untuk Login ke router S S S Beci C S 5 G G G G Yakan dengan belakang Gambarnya kayak gini Kita masuk Untuk password yang ini Teman-teman harus mengikutkan Dia punya Kapital Atau huruf pencih belakang Kalau salah Cara penulisannya Kita tidak masuk Untuk Login Tidak bisa login ke router Tersebut Nah kayak gini teman-teman Saya cek balik Apa yang salah GHS Nah ini Huruf K Saya letak Kapital Ini betulnya Kecil Nah Saya tidak masuk kayak gini Teman-teman Ada dua cara Kita jaga Koneksi Teman-teman Ada dua cara Teman-teman boleh masuk Ke Google Chrome Atau terus Lewat Dia punya Wi-Fi Di sini Saya punya Telepon sudah setting Saya tinggal Masuk ke Gambar pengaturan Kayak gini Terus Masuk ke Router Nah untuk teman-teman Yang teleponnya Tidak Bisa Masuk secara Auto Seperti aku punya Kita Melakukan Cara Kayak Di laptop yang tadi Kita masuk ke Google Chrome Masukkan Dia punya IP IP Username dengan password Ada di belakang Router Teman-teman Harus ingat semua Kita masukkan Sekarang Admin MFS5 KT Masuk Nah Saat masuk Kayak gini Teman-teman Masuk ke Evans Nah Di Evans ini Teman-teman Masuk ke Sistem Management Terus Masuk ke OLT Nah Di sini Teman-teman Baru Masukkan Password Yang terdapat Di OD Untuk Ini Kita masukkan Kalau sudah Kita akan Apply Untuk Bentar Saya cek Dia punya Frameway Karena Untuk saat ini Router V5 Belum ada Dia punya Frameway Maknanya Router ini Paling latest Dia punya Frameway Oke Di sini Saya akan Menyeting Dia punya Username Mereka Mereka Dia punya Face Setting Nah Kayak gini Disinilah Teman-teman Ubah Dia punya Username Disini Saya sudah Minta ke Customer Nama Wifi Dengan Dia punya Password Terima Diminta Huruf Kecil Semua Team Family Password 966 544 544 Nah Untuk Yang 5G Teman-teman Tulis Saja 5G Terus Team Family Untuk Membedakan 24 Dengan 5G Yang 5G Saya Berkasih Undercourse Lalu Masuk Dia punya Password 966 5456 9 Oke Terus Kita Tekan Next Disini Saya Akan Buat Connector Karena Fiber Yang Kita Akan Cucuk Ke Auto Tersebut Belum Dibuat Connector Ini Proses Membuatannya Untuk Membuatannya Kalau Teman-teman Tidak Mengerti Cara Membuat Connector Untuk Fiber Optik Di Video Sebelumnya Saya Sudah Ajar Teman-teman Untuk Membuatnya Teman-teman yang burung bagi aku yang tak benang-benang berlumat ini maksudnya aku bagi booting kalau dia jangan kenal-kenal muli baru tak ada yang tak ada tak ada yang akan dikepulian yang setan kenapa buka-buka itu kanak baru ini biasa kalau tekan dia ikut ini besi kalau kau tak ingat bila kau klip dia ada bunyi baru tak ada tarik kalau perasan kalau kita tak ingat bila tak ada bunyi itu cuma tarik yang dikut sampai patah mungkin kalau punya bayi tak lulu musti nanti so oke bila nanti nanti ya ini nanti lagi c Bila ini 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 Kayak manang Bukut 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 21 Cuma tangan Bukut Aku tak nampak Cucuk Cucuk Untuk disini Proses Untuk menyucuk Fiber Disini saya akan menyucuk Terus kita tunggu Sampai dia Stable Stable Saya akan tunjuk kepada teman-teman semua Mungkin kalau nampak dia punya blink Cerita Sudah clear Nah itu blink Sampai dia punya blink itu berarti Sampai dia punya blink itu berarti Sampai dia punya blink itu berarti Dari Tidak 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 disini kita tunggu sampai pingginya up kalau sudah kayak gini temen-temen boleh try dia punya wifi sekarang saya akan try jadi disini saya akan masuk ke wifi seperti biasa router yang saya tersetting tadi nama wifi dia kita agak dulu sorry sing family masuk ke wifi untuk telepon aku 5g terampil Oke saya akan konik ke 24 kita masukkan dia punya password Oke saya akan sembung Oke sudah connection juga sampai betul-betul up sudah terhubung kayak gitu teman-teman boleh masuk ke apa yang teman-teman akan buka disini saya akan membuka YouTube untuk memastikan Wi-Fi custom ini boleh dipakai atau tak YouTube ini lagi kubil oke bincar langsung tidak like selamat menikmati selamat menikmati terus kalau dia punya wifi sudah oke semua disini akan saya akan masuk ke test speed untuk memastikan dia punya speed oke tapi untuk telepon aku ini hanya bisa connect ke 2.4 jadi untuk speed tidak dapat seperti customer dia punya package customer punya package 500 fps teman-teman 500 fps teman-teman